Di Tuding Paksa Tiduri Umi Puluhan Kali, Sogol Kasun Tawar, Desa Grogol, Kecematan Diwe tidak mengaku. Pertempat di Aula Balai Desa Grogol, Kecematan Diwe, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, telah berlangsung sidang mediasi untuk mencari mufakat terkait permasalahan tudingan seorang wanita yang mengaku telah diselingkui oleh Oknum Kepala Dusun Tawar Desa setempat, Kamis tanggal 6 Januari 2020, pukul 21.00 sampai dengan selesai. Hadir dalam persidangan untuk mencari mufakat sekitar 35 orang. Sidang mediasi dibuka oleh Bapak Rumanto, Sekretaris Desa Grogol. Dalam forum wanita yang mengaku berkali-kali ditiduri puluhan kali nampak marah. Begitu pula, dengan beberapa warga ada yang sempat marah karena pihak meditasi perang ke desa dan Babin Kamtipmas. Juga Bapak Harun Babin Sakuramildiwe, Kebupaten Jombang. Sementara itu, Bapak Yuli Babin Kamtipmas Desa Grogol dari Polsek nampak santai menanggapi penyampaian-penyampaian permintaan umi, wanita yang mengaku telah dipaksa puluhan kali ditiduri oleh Oknum Kasun di Desa Grogol. Pada saat dikonfirmasi, Oknum Kasun yang dituding meniduri umi, mengatakan saya tidak pernah menidurinya. Apalagi memaksa melakukan hubungan intim. Kalau saya paksa, mengapa umi mengatakan pernah hubungan intim 1,5 tahun dan dilakukan di rumahnya juga di Hotel Jombang tutupnya? Di dalam forum, Kepala Desa Grogol Habibah belum bisa memberikan keputusan tuntutan umi, pasalnya Kasun M. Sorikin alias Sogol. Pria Sakti, JKTV Jombang, melaporkan.